Yang jelas 3 bulan lagi, banyak barang-barang yang naik tau mas Shalom sahabat John Pregador Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Dalam kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang preekonomian Inflasi, resesi di Indonesia Demikianlah grafik dan harga sembako di Indonesia Nanti linknya akan saya sematkan di kolom deskripsi Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan keterangan vers Menko Perekonomian Perihal tentang perekonomian, inflasi di bangsa Indonesia Selamat mendengarkan Bapak Presiden memberikan arahan untuk selalu memonitor dan mengikuti secara harian Kenaikan berbagai komoditas, utamanya pangan maupun energi Sebagai akibat daripada geopolitik di Rusia dan Ukraine Yang transmisi ke Indonesia dalam bentuk harga, kenaikan harga komoditas Dan juga kenaikan inflasi Kita ketahui berbagai komoditas Apakah itu gas alam Naik Batubara pun di harga Rp258, brand juga sudah di atas Rp100 CPU di Rp1.500 Dan gandum di Rp1.000 Yes, Pak Daud Lagi dimana nih Pak, Pak Daud? Di Surabaya, Tomas Mau tanya apa, Tomas? Iya, Pak Daud Hanya mau tanya-hanya berbagi pengalaman Pak Daud Untuk jemaat, apa yang Pak Daud dapatkan dari doa Pak, Pak Daud Saya doa ini kan sekarang ini Sudah krisis ekonomi, Pak Daud Iya, Pak Daud Tapi yang jelas, Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan, Tomas Amin Yang jelas, tiga bulan lagi Banyak barang-barang yang naik, Tomas Tiga bulan lagi, barang-barang naik Jadi harus siapkan uang kontan aja Jangan untuk belanja macam-macam, Pak Daud ya Ya, sekarang ini Penting itu Jangan terlalu banyak keinginan, Tomas Dan hati-hati Yang ingin cepat kaya Banyak ketipu, Tomas Jadi kan orang dimensos Nunjuin jam Rolex, Patek Philippe Setelah itu Rolls-Royce, Ferrari Hati-hati, Tomas Itu banyak Kasus tipu-tipu, Tomas Betul, Pak Sampai dikasih tahu Lihat rekeningnya Dapat-dapat keuntungan sekian Itu ya, Pak Daud Iya, itu kan Kasus-kasus Untuk Hal yang tidak baik, Tuhan, Tomas Nah, tapi yang penting Tomas, ya Kita doa semua Supaya Kuasa Tuhan bekerja Dan kemuliaan Tuhan itu Dinyatakan, Tomas Amin Amin, Pak Daud Ya, jadi ingat ini Banyak hal yang harus kita doakan, Tomas Ya, misalnya Apa saja, Pak? Selain harga naik Barang-barang naik Keadaan apa-apa Indonesia, Pak? Ya, penting sekarang ini Banyak Berdoa Untuk Tahun depan kan Mulai tahun politik, Tomas Ya, tahun politik, Pak Panas nih, Pak Ya, jadi kita harus siap-siap semua, Tomas Ya, kita serahkan semua pada Tuhan, Tomas Banyak negara sekarang, Pak Mengalami kelaparan Apa? Mengalami kelaparan Barang-barang susah itu gimana, Pak? Kan saya beritahu Antat jadi Harga-harga naik, Tomas Sehingga saya suruh Semua berkebun Dari tahun lalu, Tomas Ya Kan dari tahun lalu Saya suruh berkebun semua Betul, Pak Daud Tapi Indonesia aman, Pak Daud ya Karena ada Anak-anak Tuhan yang berdoa Terus, Pak Daud Yes, tenang aja, Tomas Kita banyak berdoa, Tomas Siap Oke Yang pertama, Ibu Poing Cianjur, silahkan, Bu Selamat malam, Pastor Daud Ya Yang mau tanya, Pak Ibu Pastor, maaf, di keluarga saya masih ada kutuban apa gitu, Pak Yang di samping Ibu Yang, ya, itu ada Ya, kita doa ya Doain ya, ikuti Darah Yesus, hancurkan kutub Darah Yesus, hancurkan mantra Darah Yesus, hancurkan cimet Darah Yesus, bebaskan Demi nama Yesus, segera roh jahat keluar Darah Yesus, hancurkan kutub Darah Yesus, hancurkan mantra Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar Amin Amin Doa selama seminggu doanya ini, ya Nah, makasih, Pastor Daud Lanjut, Tomas Oke Paserta yang kedua Erickson Sulawesi Halo, Pak Erickson Ya, mau tanya apa, Erickson? Ini saya masih sering ada ketakutan, Pastor Saya ikut pelayanan juga Tapi saya masih ada ketakutan Oh, kali ini bukan masalah setan, Pak Ini hanya masalah stres Iya, Pak Daud Oke, lanjut, Pak Daud Oke, Pak Daud mungkin berdoa dulu, Pak Pak Daud Oke, kita doa ya Tuhan, jaman anak menit, Tuhan Erickson Tuhan, bebaskan dari jahat Bebas kegelapan Puasa Yesus bekerja Tahu pasca pribadi, Tuhan Amin Lanjut, Pak Daud Oke, selanjutnya Novita, Jakarta Ya, Pastor Katanya apa? Oh, gini Pak, disini saya kan Bengkak sakit sama disini Bengkak sama sakit Tapi saya udah ke dokter berkali-kali gitu Jadi saya mau minta didoakan gitu, Pastor Kita doa untuk kesembuhan ya Ikuti ya Darah Yesus, hancurkan kutub Darah Yesus, hancurkan mantra Darah Yesus, bebaskan Demi nama Yesus, rorok jahat keluar Darah Yesus, bebaskan Darah Yesus, sembuhkan Demi nama Yesus, rorok jahat keluar Amin Lanjut, Pak Oke, selanjutnya Ibu Fani Bekasi, silakan Ya, shalom, Pastor Ya, mau tanya apa, Bu? Ya, Pastor, ini saya mau tanya Ini kan saya sudah 2 tahun bermatangga Ada aja masalahnya Maksudnya Mau dilihat Apakah memang ada kutub Yang mempengaruhi rumah tangga saya, Pastor? Tidak ada Ini benar-benar perlu penyesuaian aja Dan 2 tahun ini saya juga belum punya Belum dikarunyain keturunan gitu, Pastor Minta didoakan, Pastor Ya, oke Minta doa ya Aku mohon kuasa iluhim bekerja Kekuatan iluhim bekerja Bebaskan dari yang jat Bebas yang gelapan Kuasa iluhim bekerja Awasah pribadi Tuhan Dan nama Yesus iluhim dimuliakan Amin Lanjut, Pak Bapak Miko Sanjaya, silakan Mau tanya apa, Malam, Pak Daud? Ya, apa saya ada kuasa gelap atau Atau ada kutub apa gitu? Ini ada kutub kegagaran ini Angkat tangan ya Ya, berdoa Darah Yesus hancurkan kutub Darah Yesus hancurkan mantra Darah Yesus bebaskan Demi nama Yesus Roh-roh jahat keluar Darah Yesus bebaskan Roh setan, roh jahat, roh jahat keluar Kuasa Yesus bekerja Amin Oh ya, makasih Thomas yang lanjutin ya Ya, siapa Daud? Terima kasih sahabat John Pregador Sudah mendengarkan diskusi bersama Evan Liss Daud Tony dengan Pastor Thomas Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati Melalui diskusi hari ini Kita telah mengetahui bahwasannya Inflasi, krisis ekonomi Sedang melanda bangsa Indonesia Telah kita dengarkan dari Menko Perekonomian Tentang inflasi, krisis ekonomi di bangsa Indonesia Apa yang harus kita lakukan? Hal-hal yang harus kita lakukan ketika krisis ekonomi Yang pertama, mempersiapkan keuangan Seperti yang disampaikan oleh Evan Liss Daud Tony Pegang uang secukupnya Lalu yang kedua, mengurangi utang Evan Liss Daud Tony selalu mesondingkan Agar kita tidak mengutang atau minjam uang ke bank Karena bunganya akan mengikat kita Lalu yang ketiga, mencari penghasilan tambahan Tuhan sudah berikan talenta Kita kembangkan, kita usahakan Fokuskan, unggulkan di talenta yang Tuhan sudah berikan Agar mendapatkan penghasilan tambahan Empat, diversifikasi aset yang dimiliki Aset akan menjadi suatu komponen yang sangat penting Untuk menghadapi badai krisis ekonomi Apabila kita memiliki tanah Jangan jual tanahnya Tetapi kelolalah Karena itu adalah aset yang bisa menghadapi krisis ekonomi Lima, memperkuat hubungan dengan keluarga dan masyarakat sekitar Kita adalah makhluk sosial Kita butuh orang lain Dan saling menguntungkan Itu adalah solusi untuk mengatasi Badai krisis ekonomi yang melanda kita Saling tolong menolong Yang keenam, menjaga kesehatan Kita pun harus terus menjaga kesehatan Olahraga yang baik Agar kita tidak terlalu banyak pikiran ke arah ekonomi, krisis, dan sakit penyakit Ketujuh, menjaga keamanan rumah dan keluarga Kita juga harus terus menjaga keamanan rumah dan keluarga Ingat, virus ini terus bermutasi Jangan sampai kita lengah dan kita yang mencari uang ini Atau yang menjadi tulang punggung terkena virus dan penyakit Jagalah keamanan rumah dan keluarga kita Dan yang ke delapan Menyimpan stok makanan Seperti Yusuf, dia menyimpan stok makanan menghadapi krisis yang melanda Mesir pada waktu itu Demikian juga kita harus menyiapkan lumpung Yusuf untuk menghadapi krisis ekonomi Demikian Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat hari ini sumu kami diberkati melalui diskusi Melalui konferensi pres menteri perekonomian yang mengingatkan kami Agar kami terus kuat dan sehat menghadapi situasi yang melanda Indonesia Tuhan kiranya engkau berkati pendengar setia dan pregador Usaha pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan Tuhan kuat berhasil dan beruntung Terima kasih berkati kami semua Demi nama Yesus Amen Terima kasih telah menonton